Saudara polisi kembali menggeledah kamar indekos penyanyi Virgon di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dari penggeledahan polisi telah mengantongi pemasok narkoba terhadap Virgon. Ini adalah detik-detik penggeledahan ulang yang dilakukan untuk mencari barang bukti terkait penangkapan Virgon yang mengonsumsi narkoba. Dalam penggeledahan ini, polisi tak menemukan barang bukti tambahan. Namun, berdasarkan keterangan para saksi, polisi telah mengantongi identitas pemasok narkoba pada Virgon. Dan kami juga sudah melakukan penggeledahan ulang di TKP, di Kosan Saudara VTP. Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti yang awal kami temukan di TKP yaitu narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu. Selanjutnya juga kami sudah mengantongi identitas yang memberikan narkotika jenis sabu ke Saudara VTP dan Saudara PA. Dan saat ini kami sedang melakukan pengajaran. Musisi Virgon Putra Tambunan menjalani tes kesehatan di ruang Bitdokkes, Polres, Jakarta Barat pada Jumat lalu. Tes kesehatan juga dijalani rekan perempuan Virgon berinisial PA yang ditangkap bersama Virgon. Pemeriksaan kesehatan Virgon dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari denyut nadi hingga tekanan darah. Hasilnya, kondisi kesehatan Virgon dan rekan perempuannya dalam keadaan sehat. Namun hasil tes urin keduanya dinyatakan positif sabu. Hasil tes kesehatan dari Bang Virgon hari ini dinyatakan sehat. Urinnya juga masih positif mengandung narkotika. Beserta dengan satu rekannya, tadi juga dinyatakan dalam keadaan sehat. Dan masih untuk urinnya positif narkotika. Kalau kesehatan pasti kesehatan secara menyeluruh. Dari denyut nadi-nya, tensinya. Paling-nya dia tidak dalam keadaan tertekan atau panik. Sudah cukup ya teman-teman? Narkotika bisa apa? Tensi, gak gitu atau stres, kayak gitu yang ditemukan. Gak ada kan teman-teman juga udah lihat tadi. Pasca penangkapan Virgon, pihak keluarga yakni ibu dan kakak Virgon sudah dua kali mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat. Keluarga mengaku kaget atas penangkapan Virgon terkait narkoba. Keluarga berharap Virgon bisa direhabilitasi. Tangan kita ini yang kedua kalinya untuk dampingin adik. Berikan kekuatan dan juga supaya cepat didampingin kuasa hukum. Ya semoga hasilnya bisa direhap ya. Harapannya itu. Kita kaget, kita juga gak berharap ini terjadi. Mudah-mudahan dibalik ini semua ada hikmahnya ya. Sebelumnya pada Kamis 20 Juni pukul 1 dini hari, Virgon ditangkap polisi di kamar Indekosnya di wilayah Ampe, Raja Kata Selatan. Virgon ditangkap bersama seorang perempuan bernisial PA. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan barang bukti satu klip sabu beserta alat isapnya.